Darah pendekar jilid 24. Tukang warung itu menghentikan ceritanya karena terkejut melihat betapa tiga orang pendengarnya itu tersentak. Ah ayah terkejut sekali karena merasa ada sesuatu menyentuh perasaan hatinya ketika pemilik warung itu menyebe tentang seorang gadis kecil. Mungkinkah aku sudah mempunyai anak? Pikirnya dengan keras. Sementara itu, gue ehang merasa kaget dan seperti ada sesuatu yang hilang ketika mendengar bahwa yang disebut Kongcu itu telah mempunyai seorang puteri. Dengan wajah agak berubah pucat ia memandang kepada Ah ayah yang nampak termangu-mangu dan seperti orang yang berusaha mengingat-ingat sesuatu dengan sia-sia. Sengkun sendiri termangu-mangu dan penuh dugaan, akan tetapi jelas bahwa dia merasa sangat tertarik. Tiba-tiba Ah ayah mengebrak meja dan menengis terseduh-seduh, menelungkupkan mukanya di atas meja. Ah ayah, engkau manusia gila. Siapakah sebenarnya diriku ini? Kakak beradik itu merasa terharu sekali dan dari kanan-kiri mereka merangkul pundak Ah ayah. Saudara Ah ayah, harap jangan khawatir. Kami akan membantumu menyelidiki segala sesuatu tentang dirimu. Tenanglah, siapa tahu kita akan dapat membuka tabir rahasiamu di tempat ini, setelah dibujuk oleh kakak beradik itu. Ah ayah berhenti menangis, mengusap air matanya dengan kedua kepalan tangannya dan dia pun tersenyum masam. Terima kasih, kalian sungguh amat baik kepada ku. Senkun lalu berkata kepada pemilik warung itu, suaranya membujuk, Paman, kami bertiga sungguh tidak ingin menyusahkan Paman dan kami tidak mempunyai niat buruk. Akan tetapi, terus terang saja kami merasa amat tertarik akan cerita Paman tentang Kongcu itu, dan juga tentang Gulojin. Kami tentu akan memberi imbalan jasa kepadamu kalau engkau suka menceritakan sejujurnya. Kepada kami tentang Kongcu itu, dan tentang Gulojin. Ceritakanlah, Paman, apakah Kongcu itu sering membawa teman kalau dia sedang membeli makanan di sini? Pemilik warung itu menggeleng kepala. So Kongcu tidak pernah membawa teman maupun pengawal. Dia sakti bukan main. Lihat, saya mempunyai pedang eh, golok besar peninggalan. So Kongcu, pemilik warung itu berlari ke dalam dan tak lama kemudian dia sudah kembali lagi sambil membawa sebuah golok yang tebal dan besar, kelihatan berat sekali dan golok itu dibawanya dengan kedua tangannya. Sengkun bertiga segera melihat dan memeriksa golok itu. Golok itu tebalnya hampir dua senti, dan di bagian tengah somplak seperti terkena pukulan benda keras. Ketika Bu E. Hang memeriksa lebih teliti, ia terkejut sekali. Gadis itu melihat betapa di tempat yang somplak dari golok itu terdapat tiga buah lubang dan susunan lubang itu persis seperti tiga buah tonjolan yang terdapat di pelipis kiri ahai, yaitu berbentuk segitiga. Tolong kau ceritakan tentang golok ini, Paman, sengkun membujuk pemilik warung itu. Golok besar ini milik seorang bajak sungai yang mampir di dusun ini, dan kebetulan dia mei masuki warung saya. Pada saat itu, kebetulan pula Soe Kong Chu sedang berada di sini menikmati eh, ayam panggangnya, dia melirik ke arah ahai dengan takut-takut, dan pada saat itu ahai juga sedang menghadapi pesanannya tadi, yaitu panggang ayam. Bajak sungai membuat tonar di sini. Soe Kong Chu menjadi marah dan mereka berkelahi. Akan tetapi baru segerakan saja, bajak itu tewas. Golok besarnya yang dipakai menangkis jari-jari tangan Soe Kong Chu somplak dan jari-jari itu tetap mengenai pelipis bajak sungai sehingga roboh dan tewas. Seketika, tiga orang itu mendengarkan dengan penuh takjub. Wee Hang saling berpandangan dengan kakaknya. Jari tangan? Jadi ini bekas jari tangan ia menunjuk ke arah lubang-lubang pada golok itu dan melirik ke arah pelipis sahai. Keduanya mulai mengerti sekarang. Mereka berdua melihat betapa susunan bekas jari tangan pada golok itu sama benar dengan susunan tiga tonjolan pada pelipis sahai. Dan bekas-bekas jari itu tentu merupakan semacam ilmu menotok yang amat ampuh dan kuat. Entah ilmu totok apa dan dari perguruan mana mereka tidak mengenalnya dan tidak dapat menduganya. Akan tetapi mereka merasa yakin bahwa antara ahai dan perguruan itu tentu ada hubungannya yang dekat, entah sebagai kawan ataukah sebagai lawan. Sengkun mengerutkan alisnya. Dia sejak tadi mengingat-ingat perguruan mana yang memiliki ilmu menotok tiga jari yang bekasnya merupakan bentuk segitiga seperti itu, akan tetapi dia tidak ingat atau juga mungkin belum pernah mendengarnya. Tiba-tiba dia bangkit berdiri. Mereka sudah selesai makan karena tadi mereka bicara sambil makan. Paman, tolong kau tunjukkan di mana rumah gulo jeng itu, benar, Paman. Bantulah kami. Kalau tidak ada yang menjaga, tutup sebentar warungmu ini dan kami akan memberi kerugian kepadamu, Seng Bung Bwee Hang dengan sikap manis. Kakek pemilik warung itu mempunyai seorang pembantu, maka setelah memesan kepada pembantunya, dia pun lalu mengantar tiga orang tamunya pergi ke hutan tak jauh dari dusun itu. Biarlah saya mengantar Seng Bung 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 Rumah yang sudah rusak karena tidak terawat. Gentengnya banyak yang pecah dan bocor. Pintunya sudah miring hampir roboh dan dinding rumah itu pun banyak yang pecah karena diterjang akar-akar pohon yang menutupi rumah itu. Sengkun dan adiknya yang sejak tadi diam-diam memperhatikan Ahai, melihat sesuatu yang aneh pada diri orang muda ini. Begitu memasuki hutan, Ahai berjalan seperti dengan sendirinya menuju ke rumah itu dan setiba di situ, seperti orang gila Ahai lari ke sana-sini mengitari rumah, seperti orang yang sedang mencari-cari sesuatu. Sengkun menyentuh lengan adiknya dan memberi isyarat agar membiarkan saja apapun yang akan dilakukan oleh Ahai. Ahai memasuki rumah itu dan tak lama kemudian dia pun keluar dari kamar belakang dan tangannya membawa sebuah boneka dari batu giyok yang amat indah. Ukiran pada boneka itu amat halus dan ternyata boneka itu adalah patung seorang putri bangsawan istana dengan rambut di sanggul tinggi. Cantik bukan main boneka itu dan kakak beradik itu diam-diam amat mengaguminya karena boneka itu terbuat daripada batu giyok hijau yang jernih warnanya. Tanpa berkata-kata, Ahai memberikan boneka itu kepada Bu E. Hang yang menerimanya dan memeriksanya bersama Sengkun. Koko, boneka giyok ini merupakan benda yang tak ternilai harganya. Eh ada tulisan di bawah alas kakinya. Coba lihat, ukiran tulisannya kecil-kecil namun jelas, bagaimana bunyinya tanya Sengkun. Hadiah ulang tahun untuk putri kulian cu, Bu E. Hang membaca. Tiba-tiba Ahai kembali lari ke sana sini mencari sesuatu. Dia berhenti di depan sebuah batu nisan yang hampir terpendam di bawah tanah. Melihat pemuda itu mengamati batu nisan seperti orang linglung, si pemilik warung mendekatinya. Ini adalah makam aduh belum habis dini, harus dilakukan dengan sabar, kata Bu E. Hang dengan halus. Ahai melepaskan si pemilik warung dan dia pun duduk di atas tanah, di depan tanah kuburan itu dan menutupi mukanya. Saudara Sengkun, Nona Hong, cepatlah kalian beritahu padaku akan asal usulku. Siapakah sebenarnya aku ini? Siapakah bocah perempuan kecil itu? Jangan-jangan ia benar-benar anakku. Lihat boneka itu, aku seperti telah mengenalnya baik-baik. Benarkah aku adalah So Kong Chu itu, seperti yang dikatakan oleh pemilik warung ini? Air, kenapa gulo jeng ini juga sudah mati sehingga kita tidak dapat bertanya kepadanya? Ahai kelihatan amat berduka memandang ke arah batu nisan. Melihat keadaan Ahai dan mendengar ratapannya, hati Bu E. Hang tergerak dan tanpa disadarinya lagi ia pun menghampiri orang muda itu, duduk di dekatnya dan membujuknya. Bu E. Hang merasa ibang hati melihat Ahai, biarpun ia merasa betapa di dalam hatinya terdapat suatu kegetiran. Hatinya tergores setelah ia menduga bahwa besar kemungkinan Ahai adalah So Kong Chu yang telah mempunyai seorang puteri. Di luar kesadarannya sendiri, darah yang cantik jelita ini telah jetuh hati kepada Ahai. Saudara Ahai, janganlah terlalu berduka. Percayalah, aku akan membantumu untuk menyelidiki rahasia tentang dirimu, percayalah kata gadis itu dengan suara halus dan menggetar penuh perasaan. Ahai yang sedang hanyut dalam kedukaan, begitu ada uluran tangan, tanpa sadar dia pun menangkap tangan yang kecil mungil itu dan menggenggamnya dengan erat. Gerakan ini membuat Bu E. Hang hampir tak dapat menhon air matanya dan sejenak ia membiarkan tangannya digenggam pemuda itu sebelum dengan halus ia menariknya dan ia pun duduk berdekatan dengan Ahai. Melihat keadaan mereka ini, diam-diam sengkun menjadi prihatin dan serba salah. Apakah ini tanda bahwa adikku jatuh cinta kepadanya? Airh, kalau begitu, sungguh kasihan sekali Hang Moi ketika kakak beradik itu mengajak Ahai kembali ke dusun karena matahari telah condong ke barat, Ahai menolak keras. Tidak, aku akan tinggal di sini dan bermalam di sini. Biarpun aku sendiri tidak ingat dan tidak tahu, akan tetapi aku merasa bahwa aku dekat sekali dengan tempat ini. Kalian berdua pulanglah ke dusun dan biarkan aku sendiri malam ini tidur di sini, katanya berkeras. Akan tetapi kakak beradik itu, terutama sekali Bu E. Hong, tidak tega membiarkan Ahai tinggal di situ seorang diri. Mereka khawatir kalau-kalau terjadi sesuatu menimpa diri pemuda yang masih kehilangan ingatannya itu. Maka mereka lalu menyuruh si pemilik warung pulang ke dusun terlebih dahulu dan mereka hendak menemani Ahai bermalam di rumah tua itu. Sengkun dan Bu E. Hong membiarkan Ahai yang masih duduk termenung di depan batu nisan kuburan. Mereka lalu memasuki rumah, membersihkan ruangan yang tidak bocor untuk dipakai beristirahat malam nanti. Bagaimana pendapatmu tentang Ahai? Hong Moe tanya Sengkun ketika mereka sedang sibuk bekeria membersihkan ruangan itu. Koko, agaknya kita telah sampai pada ujung dari tabir rahas, a kehidupan masa lalunya. Aku yakin bahwa tidak lama lagi kita akan dapat memberitahu kepadanya siapa sebenarnya dia. Penyelidikan itu dapat kita mulai dari tempat ini, yang kita temukan secara kebetulan sekali, maksudmu? Tanda tanya Sengkun menegas. Engkau tentu ingat betapa secara tidak seng aja dia menemukan terowongan di bawah sungai itu, kemudian ketika dia memesan ayam panggang dan ketika dia menemukan boneka giok tadi? Pada saat-saat itu dia hanya dibimbing oleh nalurinya saja. Dia tidak mempergunakan akal dan pikiran, tidak mempergunakan otak. Mungkin kalau pada saat dia hendak menyeberangi sungai dia tidak membayangkan ayam panggang, dia akan kebingungan dan tidak tahu bagaimana harus menyeberang. Karena dia melambunkan ayam panggang, maka nalurinya yang menuntunya pergi ke tempat terowongan itu. Seperti halnya kalau kita pulang ke rumah sendiri, kita tidak usah harus berpikir lagi kemana kita akan berbelok. Gerakan kaki kita seperti terjadi dengan sendirinya, engkau benar, Sengkun mengangguk. Dan itu berarti bahwa tempat-tempat ini sudah sangat dikenalnya dahulu. Tempat dan suasana itulah yang menyebuat dia tiba-tiba menginginkan ayam panggang pada saat perutnya terasa lapar. Secara otomatis dia menginginkan ayam panggang yang dipesannya di warung itu, dan otomatis pula merabawa kakinya menuju ke terowongan. Dan karena dia mengenal baik tempat ini pula maka nalurinya menuntunya menemukan boneka dan batu nisan, Koko, itu berarti bahwa Ahai adalah Soe Kong Chu itu, bukan? Soe Kong Chu yang sudah punya istri dan anak dalam pertanyaan ini terkandung suara yang getir. Sengkun dapat merasakan rial ini, akan tetapi dia pun terpaksa mengangguk membenarkan. Kurasa demikian. Kini kita tinggal melanjutkan penyelidikan kita. Siapakah Soe Kong Chu itu? Cukoh dari mana hem, menurut penuturan pemilik warung, tentu dia itu seorang pendekar yang lihai sekali dan bekas tangannya masih nampak pada golok itu, akan tetapi kalau benar dia itu Soe Kong Chu yang lihai itu, kenapa justru pelipisnya sendiri terluka oleh totokan tiga jari yang hebat itu? Adikku, kita harus menyelidiki lebih teliti sebelum mengambil kesimpulan. Belum tentu dia itu Soe Kong Chu yang pandai menotok tiga jari dalam bentuk segitiga. Mungkin Ahai ini kakak atau adiknya, atau sanak keluarganya yang mempunyai wajah mirip sehingga penjaga warung itu mengenalnya, mendengar ucapan ini, tentu saja timbul lagi harapan di dalam hati Bwee Hang dan wajahnya nampak berseri. Hal ini tidak terlepas dari pengamatan Sengkun dan kakak ini menarik napas panjang. Benar-benar ia sudah jatuh cinta, pikirnya. Pada saat itu Ahai melangkah masuk dan membantu mereka membersihkan ruangan itu. Setelah selesai, mereka duduk di atas lantai yang sudah bersih. Saudara Ahai, tempat ini sepi dan tenang. Bagaimana kalau kami mulai memeriksa penyakirmu kata Sengkun? Ahai mengangguk. Silahkan, Sengkun, dibantu oleh adiknya, lalu mulai melakukan pemeriksaan. Mula-mula dia memeriksa mata, lalu lidah dan tenggorokan, dan dengan amat peliti dia memeriksa denyut nadi kedua pergelangan tangan Ahai. Di dalam pengobatan tradisional Tiongkok, pemeriksaan lewat denyut nadi merupakan bagian yang terpenting. Seorang yang sudah ahli benar, dapat merasakan gejala-gejala macam penyakit lewat denyut urat nadi itu. Setelah melakukan pemeriksaan dengan teliti, makin yakinlah hati kakak dan adik itu bahwa samber penyakit yang menghilangkan ingatan Ahai terletak pada kekacauan jalan darah di kepala. Maka Sengkun lalu langsung memeriksa pelipis kiri. Sengkun merabah-rabah pelipis itu, kemudian menggunakan jarum perak menoreh kulit di sekitar benjolan-benjolan itu. Darah menetes dan dia memperhatikan tetesan darah yang keluar, kemudian menyuruh Wee Hang memeriksa darah itu dengan seksama. Akhirnya, setelah memeriksa dengan teliti, Sengkun menarik napas panjang. Saudara Ahai, benjolan-benjolan di pelipismu ini adalah akibat terkena ilmu totok urat yang amat hebat. Melihat bekas dan akibat totokan ini, aku mempunyai dugaan bahwa ilmu itu adalah semacam Sam Chitiam Hwe Elong, ilmu totok tiga jari, yang luar biasa ampunya dan yang memang khusus untuk menotok urat-urat kematian. Akan tetapi entah karena ilmu kepandayan si penotok itu yang belum sempurna ataukah karena ilmu kepandayanmu yang lebih unggul daripadanya, akibat dari totokan itu tidak sampai menewaskanmu, melainkan hanya mengakibatkan memar di urat jalan darah yang tertotok. Memar itu menyebabkan darah matang menyumbat hiatul, jalan darah, yang menuju ke otak tidak mendapatkan aliran darah yang wajar seperti biasanya. Tentu saja hal ini membuat otak tidak dapat bekerja dengan baik. Masih untung bahwa totokan itu hanya mengakibatkan tersumbatnya jalan darah menuju ke bagian otak yang depan saja sehingga engkau masih mampu berpikir walaupun sebagian lagi telah tidak bekerja sehingga engkau tidak ingat akan masalah lumung. Kalau totokan itu mengakibatkan tersumbatnya jalan darah ke semua bagian dari otak, engkau akan hidup seperti seorang bayi yang tidak pernah mengetahui apa-apa mendengar keterangan terperinci ini, Bue Hang merasa bulu tengkuknya meremang. Akan tetapi, Koko, kenapa pada waktu kumat, dia memperoleh kembali ingatan-ingatannya walaupun hanya sebagian saja kakaknya mengangguk-angguk? Mudah diperkirakan, Hang Moi. Engkau pernah mengatakan bahwa manusia mempunyai naluri. Nah, aku yakin bahwa ada suatu peristiwa yang sangat berpengaruh atas naluri saudara Ahai pernah terjadi di masa lalunya. Kita tidak tahu persis apa adanya peristiwa itu, akan tetapi mudah diperkirakan bahwa peristiwa itu ada hubungannya dengan darah manusia. Maka apabila dia melihat genangan darah, otomatis terjadilah guncangan hebat pada batinnya. Nah, akibat guncangan batin yang hebat inilah maka jantungnya bekerja beberapa kali lebih keras dari biasanya. Dan karena jantung bekerja keras, tentu saja tekanan aliran darah menjadi sedemikian kuatnya sehingga darah dapat juga sedikit menembus sumbatan itu dan dapat mengalir ke otak yang kering itu, biarpun hanya dengan sukar sekali. Dengan demikian, untuk saat-saat itu otak yang membeku dapat bekerja kembali walaupun belum sempurna benar. Dan setelah pengaruh guncangan itu habis, maka berhenti pula aliran darah itu. Engkau tadi melihat, ketika aku menusukan jarum di bagian atas dan bawah benjolkan, aliran darahnya berbeda-beda, ada yang tetesannya cukup deras. Ada pula yang sama sekali tidak keluar. Bwee Hang mengangguk-angguk kagum sedangkan Ahai hanya mendengarkan dengan bengong saja. Gunko, engkau sungguh hebat. Keteranganmu dapat menjelaskan persoalannya. Lalu mengapa apabila saudara Ahai sedang kumat diami lupakan semua orang? Termasuk juga kita sengkun tersenyum. Aku sudah memperhatikan hal itu. Lihatlah satu tonjolan ini tidak berada di dalam urat, akan tetapi mengenai bagian di luar urat. Inilah yang menyelamatkan saudara Ahai, selamat dari kelumpuhan total dari otaknya. Akan tetapi tonjolan ini justru terletak dalam kumpulan otot-otot pelipis dan rehang. Dengan demikian, apabila otot-otot itu mengejang karena saudara Ahai sedang marah, tonjolan itu malah mendesak dan menghimpi turat di dekatnya dengan otomatis. Dengan demikian, maka bagian yang normal dari otak itulah yang justru tidak ke bagian darah karena himpitan itu. Mengertikah engkau Bwe Hang mengangguk? Akan tetapi, lalu bagaimanakah agar supaya aliran darah ke otak itu dapat terbuka kembali semuanya sehingga otak dapat bekerja kembali dengan wajar? Inilah yang harus kita kerjakan, yaitu berusaha menghilangkan sumbatan-sumbatan itu. Akan tetapi hal ini tidaklah mudah. Darah yang mengental itu sudah sedemikian kerasnya sehingga aku khawatir kekuatan obat saya tidak akan mampu mencairkannya kembali. Padahal kalau kita menghilangkannya dengan pembedahan, berarti kita akan merusak pembuluh darah dan ini berbahaya sekali. Satu-satunya Carrie Allah membuat lubang darurat di bagian darah yang mengental itu. Akan tetapi Carrie seperti itu bukan merupakan pengobatan yang sekaligus dapat menyembuhkan. Setiap setahun sekali, harus dibuat lagi lubang baru karena lubang yang lama itu lambat laun akan tertutup lagi oleh darah. Dan itu berarti Saudara Ahai ini akan selalu tergantung kepada kita yang harus membuatkan lubang darurat baru setiap tahun. Nah, sekarang terserah kepada Saudara Ahai sendiri, Saudara Sengkun dan Nonah Hong. Lakukanlah sesuka hati kalian terhadap diriku. Aku menyerah sepenuhnya kepada kalian. Pokoknya aku bisa tahu siapa sebenarnya aku ini Sengkun mengangkuk girang. Sebagai seorang ahli pengobatan, tentu saja menghadapi seorang dengan gangguan penyakit seperti Ahai ini dia merasa ditantang dan dia akan merasa berbahagia sekali kalau dapat menanggulangi dan mengalahkan penyakit itu. Dan kalau Ahai bersikap pasrah, maka hal itu sudah merupakan bantuan yang amat besar artinya bagi pengobatannya. Baiklah kalau begitu. Akan tetapi sebelum membuat lubang pada bagian darah kental yang menyumbat jalan darah itu, lebih dahulu aku akan membedah dan mengambil kumpalan darah yang berada di luar jalan darah yang menghalang di kumpulan otot pelipis itu. Hal ini untuk mencegah agar otak yang normal tidak tertutup lagi jalan darahnya sewaktu engkau marah atau dalam keadaan kumat. Nah, Hang Moi, siapkan alatnya dan mari kita bekerja Ahai di suruh rebah miring ke kanan sehingga pelipis kirinya berada di atas. Dengan dibantu adiknya, sengkun duduk bersilah di dekatnya, dengan teliti mengamati ketika B.E. Hang mempergunakan jarum-jarumnya untuk menusuk beberapa jalan darah di tengkuk dan pundak. Tusukan-tusukan ini untuk menghilangkan rasa perih dan nyeri ketika pembedahan dilakukan. Kemudian mulailah sengkun mengerjakan pisaunya yang tajam. Karena pembedahan itu hanya kecil dan sederhana saja, hanya harus dilakukan dengan amat teliti dan hati-hati agar jangan sampai mirusak jaringan darah, tak lama kemudian gumpalan darah kental itu dapat dikeluarkan. Ahai tidak merasa sakit, dan baru setelah luka itu dijahit dan diobati, kemudian jarum-jarum yang menusuk beberapa bagian badan itu diambil, dia merasa betapa pelipisnya agak perih. Nah, saudara Ahai, mulai saat ini, biarpun engkau sedang kumat, engkau akan tetap mengenal siapa saja yang pernah kau kenal, termasuk kami, kata sengkun. Terima kasih, sungguh kalian selain pandai, juga amat berbudi, Ahai berkata dengan terharu. Sementara itu, malang pun tiba. Ruangan itu mulai gelap. Bu E. Hang menyalakan lilin membuat penerangan. Kemudian mereka bertiga makan roti kering yang dibawa sebagai bekal oleh gadis itu. Ketika Bu E. Hang melihat betapa Ahai mengunyah roti itu dengan kaku, ia pun tertawa. Saudara Ahai, untuk beberapa hari jahitan di pelipismu itu akan sedikit mengganggu apabila engkau sedang makan, Ah, tidak apa. Yang penting kini sebagian penyakit lupaku sudah hilang. Saudara sengkun, kapankah lubang di pembuluh darah itu akan dibuat? Aku sudah tidak sabar lagi menanti, hem, saudara Ahai, jangan tergesa-gesa. Pembuatan lubang itu tidak boleh sembarangan. Harus dilakukan sedikit demi sedikit, setiap kali mau tidur malam. Kalau dibuat secara mendadak, besar bahayanya darah yang mengalir ke dalam otak terlalu banyak dan tiba-tiba itu akan mendatangkan guncangan. Jalan darah yang tersumbat itu seakan-akan air dibendung. Kalau bendungan itu dibuka secara tiba-tiba dan sekaligus, tentu akan terjadi banjir yang akan merusak saluran. Demikian pula dengan jalan darah itu, yang semula tersumbat sampai sekian lama, kalau dibuka sekaligus, ada bahayanya darah yang membanjir itu selain merusak jalan darah, juga dapat menimbulkan guncangan pada otak. Kesembuhan itu harus terjadi setahap demi setahap dan memerlukan kesabaran. Wah, kalau begitu, berapa kalikah aku harus mengalami tusukan jarumu untuk membuat lubang itu tidak terlalu banyak, ku kira tidak lebih dari sepuluh kali tusukan atau sepuluh hari saja. Tidak terlalu lama, bukan? Kalau begitu, ku harap engkau suka mulai sekarang juga, lebih cepat lebih baik bagiku. Akan tetapi baru saja engkau mengalami pembedahan bui ehang mencela. Tidak mengapa. Aku sudah tidak merasakan nyeri lagi, nona, baiklah kalau begitu, saudara Ahai. Nah, engkau rebahlah lagi seperti tadi. Akan tetapi sekali ini, sehabis penusukan pertama, engkau harus tidur dan banyak istirahat, tidak boleh banyak bergerak. Ahai mengangguk dan demi penuh semangat dia pun merebahkan diri. Sengkun menotok jalan darah di kedua pundak dan punggung sedangkan bui ehang lalu menusukan jarum-jarumnya di sekitar pelipis. Ahai segera tertidur pulas oleh totokan-totokan dan tusukan jarum-jarum itu. Dengan hati-hati Sengkun lalu mempersiapkan jarumnya. Lebih dulu diadudukmi lakukan siulian dan mengheningkan pikiran, kemudian mengumpulkan hawa murni disalurkan di kedua lengannya. Barulah dia berani melakukan penusukan itu. Kedua tangannya bergerak mantap, jari-jari tangannya tidak gemetar dan sepasang matanya memandang tajam, setiap gerakan dilakukan dengan tepat. Dia tahu betapa berbahayanya pekerjaan yang dilakukannya itu. Sedikit saja meleset atau salah, ada bahaya nyawa ahai akan melayang. Dia harus dapat menancapkan jarumnya mengenai sasaran, yaitu gumpalan darah itu, jangan sampai merusak pemuluh darah dan jangan sampai mengenai jalan darah lain walaupun yang kecil sekali. Beberapa kali tusukannya masih belum menghasilkan apa-apa. Darah masih belum menetes keluar. Dia mulai berkeringat, bahkan Bu E. E. Hang yang melayaninya juga mengeluarkan peluh dingin karena darah ini pun tahu akan besarnya bahaya yang mengancam nyawa ahai. Akhirnya, pada tusukan yang kesetian kalinya ketika jarum dicabut, nampak darah hitam sedikit mengalir keluar. Kakak beradik itu merasa sangat puas. Sengkun menyudahi pekerjaannya. Untuk yang pertama kali cukuplah, biar dia tidur nyenyak. Mari kita keluar mencari hawa segar, kata Sengkun sambil menyeka keringat yang memenuhi dahi dan leharnya. Baiklah, Koko. Engkau keluarlah lebih dulu. Aku akan membersihkan alat-alat pengobatan kita dan menyimpannya. Nanti aku akan menyusulmu keluar, Sengkun mengangguk dan melangkah keluar. Dia tahu bahwa adiknya itu masih belum tega meninggalkan ahai seorang diri setelah menjalani pengobatan sangat berbahaya itu. Di luar hawanya sangat sejuk. Bulan sepotong yang melayang di antara awan-awan nampak indah sekali. Tanpa disadarinya, Sengkun melangkah perlahan-lahan menuju ke makam Golojin yang berada tidak jauh dari rumah tua itu. Akan tetapi ketika dia sudah tiba di dekat makam, mendadak dia menahan langkah kakinya dan matanya terbelalak. Di batu nisan itu nampak seorang laki-laki duduk bersandar, matanya melotot dan lidahnya terjulur keluar. Jelaslah bahwa orang itu sudah mati. Cepat Sengkun mendekati dan memeriksanya. Kiranya orang itu adalah kakek penjaga warung, dan baru saja mati. Badannya masih hangat dan ketika Sengkun memeriksa lehernya, dia mengumpat, sungguh kejam pembunuh itu. Seperti iblis. Orang ini mati karena diinjak lehernya. Bekas sepatu kaki penginjak itu masih nampak nyata, tiba-tiba Sengkun meloncak bangkit berdiri dan siap-siaga ketika dia mendengar suara ketawa parau dan lantang di dekatnya. Dia cepat menoleh, akan tetapi tidak nampak bayangan orang. Dia mengerutkan alisnya. Tidak mungkin ada iblis tertawa. Tentu suara orang dan dia hampir yakin bahwa suara ketawa itu adalah suara si pembunuh kejam yang mentertawakannya. Dia merasa penasaran dan marah. Orang sekejam itu pasti bukan orang baik-baik dan harus dilawannya. Maka dia pun mencari ke arah suara ketawa yang kini terdengar lagi dari arah sungai. Akhirnya, di tepi sungai itu, nampak seorang laki-laki pendek gemuk duduk di atas batu, kakinya direndam di air dan mukanya menengadah memandang bulan. Laki-laki ini usianya hampir 50 tahun, tubuhnya pendek gemuk dengan perut yang gendut, tangan kirinya memegang sebatang tongkat besar berbentuk alu, yaitu alat penumbuk padi, berwarna putih. Itulah senjata yang berat dan keras, terbuat daripada baja putih. Melihat orang ini, hati sengkun terkejut. Dia mengenal senjata itu dan dia tahu bahwa dia berhadapan dengan orang kedua dari Semoke, kawan dari Sanhekhou. Inilah Shingo Mokechi, si buaya sakti yang menjadi raja di antara bajak-bajak sungai, seorang di antara pembantu-pembantu raja kelelawar. Selagi sengkun merasa ragu karena dia belum tahu benar apakah datuk sesat ini yang membunuh kakek pemilik warung, tiba-tiba si gendut pendek itu menoleh kepadanya dan bertanya, Engkau mencari pembunuh tukang wajarung tentu saja sengkun kaget dan mengangguk karena pertanyaan itu langsung mengenai perasaan hatinya yang sedang bertanya-tanya. Si gendut pendek itu tertawa. Di bawah sinar bulan, perut gendutnya bergerak-gerak naik turun dan karena kini dia sudah bangkit berdiri, dia kelihatan sekali pendeknya. Hahaha, dan engkau akan menemaninya di sana tiba-tiba saja tubuh yang gendut pendek itu meloncat. Demikian cepat gerakannya, sama sekali tidak pantas melihat tubuhnya yang gendut itu dan didahului oleh gulungan sinar putih dari senjatanya, Datuk sesat ini telah menyerang sengkun. Hebat sekali serangannya itu, mengandung tenaga yang kuat sehingga terdengar suara angin bersiutan menyambar-nyambar. Sengkun maklum akan kelihayan lawan, maka dia pun melawan sambil mengerahkan tenaganya dan karena dia bertangan kosong, maka dia mengandalkan ginkangnya yang hebat untuk menghindarkan diri dari ancaman senjata alu baja yang berat itu. Biarpun gerakannya amat cepat, namun ternyata si buaya sakti itu lihai bukan main, bahkan dibandingkan dengan sanhek hou, dia tidak kalah lihai. Serangannya juga bersifat liar dan bahkan dia lebih hulet. Karena bertangan kosong, terpaksa sengkun beberapa kali menerima hantaman alu dengan tangkisan lengannya yang membuat dia beberapa kali terpelanting. Lewat 30 jurus lebih, sengkun terbesak. Tiba-tiba terdengar jeritan suara wanita dari dalam rumah tua. Tentu saja hati sengkun terkejut dan penuh kekhawatiran. Adiknya berada di dalam rumah tua itu dan yang mengeluarkan jeritan itu tentulah adiknya. Saking kaget dan khawatirnya, dia menoleh dan kesempatan ini dipergunakan oleh sin gaumokeci untuk mencengkeram pundak sengkun dan pemuda itu seketika merasa tubuhnya lumpuh tidak mampu bergerak lagi. Hahaha, engkau mendengar jeritan. Gadis. Itu? Hehehe. San Hekhou? Tentu. Sedang memperkosanya. Hehehe. Sengkun terbelalak dan roboh pingsan mendengar kata-kata keji itu. Si buaya sakti tidak peduli, bahkan kelihatan gembira sekali. Dia menyeret tubuh sengkun ke arah rumah tua sambil berteriak-teriak. Hei, bangsa tua. Sudah selesai kah engkau? Nih, bocah itu telah kuhajar setengah mampus. Kurang ajar engkau. Katamu, ilmu kepandainya bukan main hebatnya. Tidak taunya cuma sebegitu saja akan tetapi, tidak ada jawaban dari dalam rumah. Si buaya sakti melemparkan tubuh sengkun ke dekat mayat pemilik warung, lalu dia duduk di atas batu nisan, mulutnya memaki-maki dan menyumpah-nyumpah dengan suaranya yang tinggi melengking seperti suara wanita. Hayo, cepatlah. Bandot tua yang tidak tahu diri. Sudah mau masuk lubang kubur masih gemar main perempuan akan tetapi tidak ada suara sedikitpun dari dalam rumah itu, tidak ada sedikitpun jawaban terhadap kata-kata dan makiannya. Hal ini membuat si buaya sakti menjadi semakin nuring-uringan dan akhirnya dia merasa penasaran. Bagaimanapun juga, rekannya itu tidak akan berani menghinanya dengan membiarkan dia berteriak-teriak sendirian saja sejak tadi, seperti orang gila. Dia lalu bangkit berdiri, meludah ke tanah, kemudian menyeringai dan berjalanlah dia menuju ke rumah tua itu. Sambil tersenyum-senyum nakal dia menghampiri jendela dan dengan lagak seorang bocah nakal dia pun lalu mengintai ke dalam sambil cengar-cengir. Akan tetapi, matanya terbelalak dan liar mencari-cari. Kamar itu kosong. Tidak nampak ada gerakan orang di situ. Tubuh yang gendut itu dengan ringannya Mila yang masuk ruangan itu melalui jendela. Di atas lantai nampak seorang pemuda terlentang dalam keadaan tidur pulas. Di sudut ruangan itu terdapat pakaian si gadis berserakan. Akan tetapi gadis itu sendiri tidak berada di situ. Juga San Hek Hong tidak nampak bayangannya. Kemana kah mereka pergi? Si buaya sakti mengepal tinju. Mengamang-amangkan tinjunya ke atas lalu membanting-banting kakinya yang besar dan pendek itu ke atas lantai sampai rumah itu tergetar. Bedebah. Keparat. Bangsat hina. Benar-benar kurang ajar. Teman disuruh berkelahi, sedangkan dia sendiri enak-enak pergi dengan perempuan, bersenang-senang tanpa memperdulikan teman. Tanpa pamit lagi. Keparat, ku hajar engkau nanti si buaya sakti menjadi marah bukan main. Tubuhnya meloncat keluar lagi dan dengan beberapa kali loncatan saja dia sudah tiba di depan nisan. Karena dia sedang marah, dia lalu menghampiri tubuh sengkun yang terkapar di atas tanah ketika dia melemparkannya tadi dan dengan buas dia lalu menginjak sambil mengerahkan tenaganya ke arah dadanya. Krek. Krek si buaya sakti terkejut bukan main. Korban yang diinjaknya itu lalu disepatnya dan dia pun meludahinya. Daun-daun dan ranting-ranting berhamburan dari tubuh yang diinjaknya tadi. Gila. Anjin babi keparat jahana melaknat. Siapa berani mempermainkan si buaya sakti? Siapa yang bosan hidup di dunia ini dan berani main-main dengan aku? Akanku lumatkan kepalamu, kuhancurkan dadamu. Alu baja itu diamang-amangkannya dan matanya melotot, mencari-cari kesegenap penjuru. Kiranya yang diinjak dadanya tadi hanyalah pakaian yang diisi dengan daun-daun dan ranting-ranting kecil. Aku berada di sini suara itu halus dan terdengar perlahan dari atas sebatang pohon tua yang tinggi. Si buaya sakti terkejut dan memandang ke atas. Kiranya di atas sebuah dahan panjang yang tinggi, duduklah seorang kakek bersama dua orang pemuda, seorang di antara dua pemuda itu adalah Sengkun, pemuda yang tadi dirobohkannya. Kini tiga orang itu melayang turun dengan gerakan yang amat ringan seperti daun-daun kering yang rontok dari dahannya. Setelah dapat memandang jelas wajah kakek itu, si buaya sakti semakin kaget. Dia mengenal wajah kakek sederhana yang memegang tongkat ini. Beberapa tahun yang lalu, kakek tua renta yang sederhana dan kelihatan lemah ini pernah bertanding ginkang dengan Raja Kelelawar dan bahkan mengalahkan rajanya itu. Tentu saja dia terkejut dan gentar. Dia tahu bahwa kakek ini lihai bukan main. Apalagi di situ masih ada pula dua orang pemuda yang juga bukan merupakan lawan yang lunak. Akan tetapi, dia adalah si buaya sakti, pembantu utama dari Raja Kelelawar. Dia seorang datu kaum sesat yang terkenal sebagai rajanya kaum bajak sungai. Orang seperti dia tentu saja pantang untuk memperlihatkan takut. Sambil mengeluarkan suara gerengan keras dia pun memutar alu bajanya dan menyerang ke depan. Teranggut bunga api berpijar ketika sebatang pedang menangkis alu baja itu. Kiranya yang menangkis dengan pedang adalah pemuda kedua yang datang bersama kakek itu. Dia adalah Kue E. Tiong Li, pemuda yang pernah menjadi murid pemberontak Syus yang Yeu, dan pernah menjadi ketua lembah yang J.C. Seperti telah diceritakan di bagian depan, pemuda ini bertemu dengan kakek Kamsong Ki yang menjadi murid ketiga dari mendiang Bueng Sin Yok Ong. Setelah diselamatkan oleh kakek itu. Kue E. Tiong Li yang berjodoh untuk menjadi murid kakek itu lalu ikut bersama kakek itu mempelajari ilmu silat, sehingga dia yang memang tadinya sudah lihai memperoleh kemaiuan yang pesat sekali. Pemuda yang mukanya agak kemerahan ini mempergunakan pedangnya. Dan setelah mereka berdua saling serang selama lima puluh jurus, harus diakui oleh si buaya sakti bahwa ilmu pedang pemuda ini hebat bukan main, dan kalau dilanjutkan, tentu tidak akan celaka. Apalagi kalau Sengkun dan kakek Lihei itu maju. Maka, tanpa malu-malu lagi, dia lalu meloncat ke belakang untuk melarikan diri. Kue E. Tiong Li tidak mengejarnya, akan tetapi ujung pedangnya sempat menyerempet bahu kiri si buaya sakti sehingga bajunya robek dan berdarah. Sementara itu, ketika Kue E. Tiong Li sedang bertanding melawan si buaya sakti, Sengkun menengok ke arah rumah tua. Dia maklum bahwa dengan adanya si kakek sakti, tidak perlu dikhawatirkan pemuda itu akan kalah melawan si buaya sakti. Maka dia pun meninggalkan tempat itu dan mencari adiknya ke rumah tua. Dengan hati berdebar tegang, Sengkun memasuki rumah itu, langsung menuju ke dalam ruangan di mana tadi dia meninggalkan Ahai dalam keadaan tidur pulas dan dijaga oleh Bue E. Hong. Akan tetapi, dia hanya melihat Ahai yang masih rebah dan tertidur pulas. Sedangkan adiknya sudah tidak nampak lagi. Yang ada hanyalah pakaian adiknya yang berserakan di sudut ruangan. Tentu saja hatinya menjadi pelu dan gelisah. Kemanakah perginya Bue E. Hong? Apa yang telah terjadi dengan adiknya? Ketika dia keluar lagi dari rumah itu, perkelahian antara Bue E. Tiong Li dan si buaya sakti sudah berakhir dan penjahat itu sudah kabur entah kemana. Sengkun lalu menghampiri kedua orang yang tadi telah menolongnya. Tadi ketika dia dilempar dalam keadaan tingsan oleh si buaya sakti di dekat mayat pemilik warung, dia telah ditolong dan dibawa naik ke atas pohon oleh seorang kakek. Kemudian seorang pemuda yang datang bersama kakek itu memergunakan daun dan ranting yang dibungkus pakaian untuk menggantikan tubuhnya. Dengan beberapa kali totokan, dia pun sadar dan bebas dari totokan si buaya sakti, dan dengan isyarat, kakek dan pemuda itu menyuruh dia berdiam diri dan mereka menanti sampai si buaya sakti muncul dengan marah-marah dari dalam rumah tua. Jiwi telah menyelamatkan nyawa saya, untuk itu saya mengaturkan banyak terima kasih. Akan tetapi saya telah kehilangan adik perempuan saya yang saya tinggalkan di dalam rumah tua itu. Saya khawatir kalau adik saya menjadi korban kejahatan kaum sesat itu. Mohon bantuan Jiwi untuk menyelamatkan adik saya, kakek Kamsongki merangkapkan kedua tangan di depan dada lalu menancapkan tongkatnya ke atas tanah. Siancai, negara sedang dalam kekacauan dan semua penjahat meraja lelah, seolah-olah semua iblis telah keluar dari neraka untuk mendatangkan onar di permukaan bumi. Kami baru datang dan kebetulan saja danat menyelamatkanmu, orang muda. Kami tidak tahu kemana perginya adikmu itu, tadi adik perempuan saya berada di dalam rumah tua. Di tempat ini hanya terdapat sebuah dusun. Kalau ada yang menculiknya, tentu kedusan itulah di bawahnya. Saya akan mencari ke sana, kata Sengkun. Biarlah kami ikut bersamamu dan sedapat mungkin membantumu, kata pemuda itu. Mereka tidak sempat berkenalan karena Sengkun sedang berada dalam keadaan gelisah sekali memikirkan keselamatan adiknya. Kalau benar adiknya diserang oleh San Hekho, tentu adiknya kalah dan kalau sampai adiknya diculik oleh datuk itu, celah kalah. Mereka pun mulai mencari-cari jejak. Karena malam itu hanya diterangi bulan sepotong, maka sukarlah mencari jejak orang dan akhirnya mereka menuju ke dusun dengan mengambil jalan setapak. Dengan teliti Sengkun berjalan di depan dan di tengah perjalanan ini dia membungkuk dan mengambil sepotong sepatu wanita yang dikenalnya sebagai sepatu Weehong. Tentu saja hatinya menjadi semakin gelisah dan dia mempercepat langkah. Hatinya tegang karena jejak itu telah ditemukan berupa sepatu adiknya. Tentu adiknya telah dilarikan penjahat menuju ke dusun itu. Dusun itu sepi sekali. Semua rumah telah menutup pintunya rapat-rapat dan di depan rumah-rumah itu tidak dipasangi lampu. Sengkun menjadi tidak sabar dan mulailah dia memanggil-manggil nama adiknya. Suaranya bergema di dusun itu, namun tidak terdengar jawaban. Kemudian dia mulai memanggil nama San Hekho dengan nada suara marah. San Hekho, iblis busuk. Keluarlah kalau jantan dan mari kita bertanding sampai seorang di antara kita tewas. Jangan menjadi pengecut hina yang melarikan seorang wanita namun teriakan-teriakannya ini pun tidak ada jawaban. Sengkun mulai gelisah sekali dan keringat dingin membasai bajunya. Dia tidak dapat menduga di rumah yang mana iblis itu bersembunyi. Memeriksa rumah itu satu demi satu akan memakan waktu dan dia harus cepat-cepat menyelamatkan adiknya. Saking jengkelnya dia mengancam. Ku bakar semua rumah di sini apabila engkau tetap sembunyi. Kakek Kam Song Ki menyentuh pundaknya. Tenanglah, tidak perlu membakar rumah penduduk yang tidak bersalah. Kemarahan hanya akan menyarat kita kepada tindakan yang sesat. Setelah berkata demikian, kakek itu lalu mengerahkan hikangnya ke arah rumah para penduduk dan berteriak, suaranya gemuruh menggetarkan daun-daun pintu dan jendela rumah-rumah itu. Saudara-saudara penghuni dusun ini semua. Kami tahu jumlah kalian tidak banyak. Keluarlah kalian semua. Semuanya, tidak boleh ada yang tinggal di dalam. Yang tidak mau keluar, rumahnya akan kami bakar. Cepat. Tanda seru. Mendengar seruan yang menggelegar ini, para penghuni ramah dusun itu terkejut dan ketakutan. Satu demi satu mereka pun keluarlah dari ramah mereka, menggendong anak-anak yang masih kecil dan menuntun kakek-kakek dan nenek-nenek yang sudah hampir tidak kuat berjalan. Kepala dusan itu sendiri, setelah hilang kagetnya dan melihat bahwa tiga orang yang minta mereka semua keluar itu Hanyalah seorang kakek dan dua orang pemuda yang nampaknya bukan orang jahat, lalu menghampiri mereka. Ada urusan apakah maka Semwi minta kami semua keluar tanya kepala dusun. Kami mencari seorang kakek iblis yang melarikan seorang wanita. Mungkin dia bersembunyi di sebuah di antara rumah-rumah dusun ini, kata Sengkun tak sabar. Kepala dusun lalu menanyai semua orang akan tetapi mereka semua menjawab bahwa tidak ada kakek iblis bersembunyi di rumah mereka. Semwi mendengar sendiri. Warga dusun kami tidak tahu tentang kakek itu, harap Semwi mencari saja ke lain tempat, kata kepala dusun dengan bangga karena semua anak buahnya ternyata tidak ada yang melakukan kesalahan. Akan tetapi kenapa kalian semua tidak mau membuka pintu seperti ketakutan ketika melihat kedatangan kami Sengkun bertanya penasaran. Soalnya sore tadi terjadi kerusuhan di warung makan itu. Dua orang penjahat memaksa pemilik warung untuk menunjukkan di mana rumah Golojin, pada saat itu terdengar rintihan orang. Kakek Kam dan dua orang pendekar muda itu cepat nih loncat dan mendekat. Ternyata seorang nelayan muda tergolek berlumuran darah di tepi sungai. Tubuh bawahnya masih terbenam ke air, nampaknya dengan susah payah dia baru saja berenang ke tempat itu. Kepala dusun yang sudah mengejar ke situ segera mengenai nelayan muda ini dan menegur, menanyainya. Akan tetapi nelayan itu hanya mengeluh dan tidak mampu bicara, napasnya memburu. Melihat ini, kakek Kam Song Ki lalu menghampiri dan menggunakan dua buah jari tangannya untuk mengobati nelayan muda itu. Melihat betapa kakek itu menekuk telunjuk dan jari tengah, lalu menggunakan dua jari yang ditekuk itu untuk menjepit urat di bagian tengkuk dan pundak, Sengkun memandang heran. Itulah ilmu pengobatan dari perguruannya, yaitu cubitan pada otot yang disebut ning. Sebentar saja nelayan itu sadar dan dapat dikairah. Jahat-jahat perahuku dirampas aku dipukulah dan nelayan itu meringis seperti orang menangis. Setelah debujuk, akhirnya nelayan muda itu menceritakan betapa tadi, ketika dia mendayung perahunya hendak pulang, dengan membawa muatan ikan hasil tangkapan yang cukup banyak, dengan hati gembira, dia dipanggil oleh dua orang yang berdiri di tepi sungai. Karena mengira bahwa dua orang itu hendak menumpang perahunya dan hatinya sedang bergembira, dia pun minggir. Sungguh tidak disangkanya bahwa dua orang itu jahat sekali. Keranjang ikannya yang penuh itu mereka tendang keluar sehingga tumpah ke dalam air, kemudian nelayan itu yang hendak melawan, dipukul sampai tercebur ke dalam sungai dan perahunya dirampas. Sungguh mereka jahat dia menangis. Ikan-ikanku dibuang, perahuku dirampas dan aku dipukuli bagaimana macamnya kedua orang itu sengkun bertanya. Yang seorang pendek gendut membawa tongkat besar putih, seorang lagi tinggi besar tak salah lagi. Mereka lah itu sengkun berseru marah. Tahukah engkau kemana mereka pergi? Nelayan muda itu menggeleng kepala, akan tetapi karena agaknya dia mengharapkan orang akan mencari dan menghajar kedua penjahat itu dan mendapatkan perahunya. Dia berkata, ketika aku minggir, mula-mula mereka bertanya kepadaku di mana letaknya dusun kimle. Mungkin mereka ke sana mari kita susul ke sana. Kata sengkun tak sabar lagi. Dibantu oleh dua orang penolongnya, tak lama kemudian sengkun menyewa sebuah perahu dan melakukan pengejaran ke arah dusun kimle. Sengkun sendiri bersama Tiong Li membantu si nelayan mendayung dan biarpun perahu sudah meluncur cepat, tetap saja sengkun menganggapnya terlalu lambat dan dia kelihatan gelisah bukan main. Melihat itu, kakek itu menghibur. Orang muda, sabarlah. Serahkan saja kesemuanya kepada Tian. Di samping usaha menyelamatkan adikmu, berdoalah saja agar adikmu itu selamat. Dengan membiarkan hati gelisah, hal itu akan mengeruhkan pikiran dan hanya akan membuat tindakanmu menjadi kacau tanpa perhitungan lagi. Jangan membiarkan pikiranmu membayangkan hal-hal buruk menimpa diri adikmu, hal itu hanya akan mengundang datangnya kegelisahan yang tiada gunanya, sengkun tersadar dan dia menjadi lebih tenang. Baru sekarang dia teringat betapa tidak pantasnya sikapnya selama ini. Dua orang ini telah menyelamatkannya dari tangan si buaya sakti, juga kini bahkan membantunya mencari adiknya. Akan tetapi dia sama sekali belum tahu siapa adanya mereka dan tidak pernah menanyakannya. Harap jiwi sudi memaafkan saya yang bersikap tak mengenal budi. Karena gelisah memikirkan adik saya, maka saya belum sempat memperkenalkan diri. Harap jiwi ketahui bahwa saya bernama sengkun, si bu, dan adik saya itu adalah Bu Bu E Hong. Mohon tanya, siapakah nama Lo Chiampo yang mulia dan juga saudara yang gagah perkasa ini kakek itu terbelalak memandang wajah sengkun, engkau si bu. Dan ginkangmu tadi ketika berlari hem, orang muda, nama keturunanmu itu mengingatkan aku akan seorang yang bernama Bu Cian Kini Sengkun yang menjadi terkejut mendengar disebutnya nama itu karena nama itu adalah nama ayah dari ayah angkatnya atau juga paman kakeknya. Bu Kek Siang. Apakah yang Lo Cian PWM maksudkan itu adalah mendiang kakek Bu Cian, si datuk utara? Hahaha, benar, dia menjadi datuk ahli Seng Keng dan ahli obat di utara Lo Cian PWM, beliau itu adalah kakek Bu Yut saya, juga kakek guru. Tanda petik. Eh haha, engkau anak siapakah kakek Kam Song Ki terbelalak lagi? Apakah engkau mengenal Bu Kek Siang? Mendiang Bu Kek Siang adalah ayah angkat saya, juga guru saya, juga paman kakek saya, ayah angkat, juga guru, juga paman kakek? Bagaimana ini? Dan sudah mendiang kakek itu bertanya secara bertubi-tubi. Benar, Lo Cian PWM. Ayah angkat saya Bu Kek Siang dan istrinya, telah meninggal dunia. Sejak kecil kami berdua, saya dan adik Bu Ye Hong, dirawat dan dididik oleh beliau, diaku anak sendiri. Di waktu beliau hendak meninggal dunia, barulah beliau memberitahu bahwa kami berdua sebenarnya Situ dan terhitung cucu keponakan beliau karena mendiang ibu kami adalah keponakan beliau, Situ. Tanda tanya tiba-tiba Kwe Tiong Li bertanya. Saudara Sengkun, kalau boleh aku bertanya, siapakah nama ayah kandungmu yang Situ itu tentu saja Tiong Li bertanya demikian karena pada waktu itu, Situ hanya dimiliki oleh keluarga dekat dari Kaisar saja, seperti juga gunyah yang pertama, yaitu pemberontak Tsu Siang Ye U yang masih keturunan Jenderal Tsu yang terkenal berdarah keluarga Kaisar pula. Sebenarnya Sengkun tidak suka memperkenalkan ayah kandungnya karena dia tidak ingin diketahui bahwa dia masih berdarah bangsawan istana. Akan tetapi mengingat bahwa dua orang itu adalah penolongnya, maka terpaksa dia mengaku juga, ayah kandungku bernama Tsu Sin, akan tetapi sekarang telah berganti nama menjadi buhang Tsu Jin, ayuh. Sungguh luar biasa. Pangeran Tsu Sin yang kini menjadi kepala kulil di istana? Kiranya engkau masih sanak keluarga atau sederah dengan Beng Tsu, pemimpin Tsu Siang Ye U teriak Tiong Li gembira. Siancai. Dan aku pun sudah mendengar akan kehebatan pangeran Tsu Sin yang menentang istana. Ah, anak baik, tidak tahukah engkau dengan siapa engkau berhadapan? Bu Kek Siang itu adalah muridku, murid keponakan. Ayahnya, mendiang bucian adalah tewe asuhengku, sengkun memandang terbelalak, kemudian menjatuhkan diri berlutut. Tsu Chou sudah merasa heran ketika Suse Chou tadi menyadarkan nelayan dengan cubitan ning dari perguruan Tsu Chou. Kiranya Suse Chou adalah kalau Tsu tidak salah, kakek Kamsong Ki yang mulia hahaha, kiranya orang sendiri malah. Dan engkau tahu, dia ini, Kue E Tiong Li, adalah muridku dan tadinya menjadi murid dan pembantu utama dari pemberontak Tsu Siang Ye U yang masih sanatmu juga. Haha, dunia ini sungguh tidak berapa luas tentu saja sengkun merasa girang dan kakek itu pun kini makin bersemangat untuk mencari dan menolong Bu E E Hang yang ternyata adalah cucu muridnya sendiri. Perahu didayung lebih cepat lagi untuk menuju ke dusun Kini Li, di mana mereka harapkan akan dapat menyusul dua orang iblis yang melarikan Bu E E Hang itu. Setelah menguburkan mayat wanita yang telah menyelamatkan mereka, Liu Pang dan Pek Lian lalu melanjutkan perjalanan mereka dengan hati-hati. Mereka tidak ingin bertemu dengan musuh yang kini dibantu oleh para datuk sesat. Agar dapat melakukan perjalanan yang aman dan tersembunyi, mereka menyeberangi padang rumput yang luas dan setelah Fajar menyingsing tibalah mereka di sebuah lembah bukit. Tiba-tiba, di pagi hari itu, mereka mendengar suara terompet bersahut-sahutan. Tentu ada perkemahan tentara, pikir Liu Pang yang tidak asing dengan suara terompet seperti itu. Mereka berdua lalu mendaki puncak bukit dan meneliti ke bawah. Sinar matahari pagi memandikan bagian bawah bukit menjadi keemasan dan indah sekali. Akan tetapi sinar matahari kedua orang itu sama sekali tidak dapat merasakan keindahannya karena pandang mati mereka sibuk mencari-cari dan akhirnya mereka menemukan apa yang dicari oleh pandang mati mereka. Ratusan buah, bahkan ribuan kemah bertebaran di balik bukit. Liu Pang memincingkan matahari dan berseru gembira, ah, itu adalah pasukan kita tentu saja. Peklian juga merasa gembira sekali. Dari bendera yang berkibar di puncak pendahia pun dapat mengenal tanda-tanda dari pasukan mereka sendiri. Mereka lalu cepat menuruni bukit dan berlari-lari menuju ke perkemahan itu. Ketika mereka tiba di luar hutan kecil yang seolah-olah menjadi pintu gerbang perkemahan itu, tiba-tiba puluhan batang anak panah menyambar seperti hujan ke arah mereka. Guru dan murid ini cepat mengelak dan mencabut pedang untuk melindungi tubuh dari sambaran anak panah. Lalu bermunculan belasan orang bersenjata yang segera mengeroyok guru dan murid itu. Liu Pang dari Peklian tidak sempat menerangkan siapa keadaan mereka, dan mereka berdua pun tahu bahwa para pengeroyok yang terdiri dari pasukan peronda ini adalah prajurit-prajurit baru yang menggabung selagi mereka berdua pergi sehingga tidak mengenal mereka. Berhenti tiba-tiba terdengar bentakan menggeledek dan muncullah seorang perwira muda yang berwajah tampan dan gagah. Para pengeroyok terkejut, membuka jalan dan memberi hormat kepada pemuda itu. Di belakang pemuda tampan ini berjalan seorang pemuda lain yang berpakaian serba putih sederhana. Liu Beng Cu. Nona Ho pemuda tampan itu berseru. Dia Yap Kim, putra Yap Lo Jin, pemuda yang bengal itu. Kemudian dia tertawa bergelak. Hahaha, harap Beng Cu maafkan, mereka ini adalah bekas pasukan pemerintah yang dibawa oleh Gui Chiang Kun yang bergabung dengan kita. Liu Pang mengangguk-angguk dan tersenyum. Pantas, mereka sangat tangkas para para jurid terkejut setengah mati ketika mendengar bahwa dua orang yang mereka keroyok tadi bukan lain adalah Liu Beng Cu, pemimpin besar mereka, dan Nona Ho yang namanya sudah amat terkenal di antara para anggauta pejuang pendekar itu. Mereka segera minta maaf, dan dia dengan besar hati Liu Pang berkata, Mengapa minta maaf? Tindakan kalian tadi sungguh mengagumkan dan memang demikianlah seharusnya sikap pasukan peronda. Kalau kalian tidak menyerang kami, mungkin aku malah akan menegur kalian pasukan itu tentu saja merasa girang karena setelah menyerang pemimpin besar itu, mereka tidak mendapat marah, malah menerima pujian. Kedatangan Liu Pang dan Pek Lian disambut dengan amat kegembira oleh para pimpinan pasukan. Mereka sudah merasa khawatir sekali akan lenyapnya pemimpin besar itu. Dan kini tahu-tahu muncul bersama Pek Lian yang dalam keadaan selamat pula. Mereka semua berkumpul dan memberi laporan kepada pemimpin besar mereka. Ternyata gerakan mereka seperti yang sudah mereka rencanakan ketika menghadapi pasukan besar Lai Goan Sui itu berhasil dengan baik sesuai dengan siasat mereka. Kota kecil berhasil diduduki dan pasukan besar Jenderal Lai dihadang oleh pasukan inti dari Liu Pang yang dipimpin oleh para pendekar Tian Kiampang. Pasukan Lai Goan Sui dapat dipukul kocar kacir, sebagian melarikan diri, dan sebagian malah menakluk dan kini menggabung dengan para pemerontak. Bagus Liu Pang merasa girang sekali. Biarpun dia sendiri nyaris menjadi korban akan tetapi ternyata gerakan pasukannya berhasil dan hal inilah yang terpenting baginya. Sekarang dimanakah adanya Lai Goan Sui tanyanya dengan girang? Yap Ki menghela napas panjang. Itulah Tuako keluhnya. Semua pimpinan pasukan para pendekar itu kadang-kadang menyebut Tuako kepada Liu Pang. Itulah sebabnya mengapa para peronda tadi langsung menyerang Tuako dan Nonaho tanpa bertanya lagi. Malam tadi muncul dua orang sakti yang memeliebaskan Lai Goan Sui. Aku dan kakakku Kiong Li melakukan pengejaran, akan tetapi terpaksa kami melepaskan mereka. Aku sendiri tidak dapat melawan mereka dan kakakku Sungkan untuk melawan mereka maafkan saya, Liu Beng Cu. Mereka adalah sahabat-sahabat kami sendiri. Antara perguruan kami dan perguruan mereka terjalin persahabatan yang ngerat. Guru saya dan ketua mereka adalah sahabat lama, Kiong Li menyambung penuturan adiknya dan sikapnya menjadi Sungkan sekali. Heran, siapakah mereka Liu Pang bertanya. Mereka adalah dua orang berjubah coklat dari Liong I Pang, mendengar bahwa dua orang penculik tawanan itu adalah orang-orang perkumpulan jubah naga, Liu Pang dan Pek Lian saling pandang. Ah, mereka Liu Pang dan muridnya telah melihat kedua orang itu ketika mereka mengintai pertemuan para tokoh kaum sesat dan mendengar bahwa kedua orang itu hendak pergi ke benteng. Kiranya mereka itu pergi ke perkemahan ini dan menculik tawanan yang cukup penting. Lai Goan SWE adalah tangan kanan Jenderal Beng Tian. Jadi, membebaskan Panglima Lai itukah tugas yang mereka dapat dari guru mereka seperti yang telah didengarnya bersama Pek Lian ketika dua orang berjubah naga itu saling bercakap-cakap? Ataukah suatu tugas yang lain lagi? Akan tetapi urusan itu segera dikesampingkan dan Liu Pang lalu mengajak para pembantunya berunding. Para pimpinan itu berniat untuk menggempur kota di sebelah depan, akan tetapi Liu Pang menentang keinginan mereka. Jangan kerahkan semua tenaga ke sana. Biarlah sepasukan kecil saja mengacau di situ. Kita perlu menggerakkan seluruh kekuatan kita menuju ke kota Raja. Jangan sampai kita kedahuluan oleh pasukan pemberontak Cius yang Yeu, Liu Pang lalu menceritakan pengalamannya ketika dia melihat para tokoh sesat yang kini dipergunakan pula oleh para pemberontak. Maka dia turlah siasat mereka dan pembagian kerja. Hek Chou Aou Kui Lam, satu-satunya di antara Wang Ho Suhyab yang masih hidup, juga pernah menjadi guru berkelian, menerima tugas memimpin seribu orang pasukan untuk menggempur dan mengacau kota di sebelah depan. Hal ini juga amat penting untuk menutupi gerakan mereka yang sebenarnya, yaitu gerakan ke utara, menuju kota Raja. Pasukan mereka amat besar kini, setelah banyak petani dan pasukan-pasukan pemerintah yang kalah datang menggabungkan diri. Sampai laksaan orang. Pasukan besar ini terpaksa harus dibagi. Bagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok terkuat berada di depan dan dipimpin oleh Liu Pang sendiri, dibantu oleh para pendekar Tian Qiang Pang. Ho Pek Lian memimpin pasukan perbekalan, dibantu oleh para pendekar yang lain dan di belakang sekali terdapat sebuah pasukan lain yang menjadi penjaga bagian belakang agar jangan sampai terjadi pembokongan dari pihak musuh. Yap Tiong Li, pendekar yang dianggap paling lihai di antara mereka semua, bertugas sebagai penghubung antar pasukan-pasukan itu. Pagi-pagi sekali, pasukan-pasukan ini pun bergerak setelah pasukan yang dipimpin Hek Chow Aung Kui Lian mulai melakukan penyerangan kepada kota di depan. Sehari penuh pasukan-pasukan itu bergerak dan di waktu matahari terbenam tibalah mereka di suatu lembah yang dikelilingi bukit-bukit. Mereka lalu berkemah dan Liu Pang sendiri menempati sebuah bekas pesanggerahan yang terdapat di tempat itu. Kota besar Pao Keng yang menjadi kota benteng penting untuk kota raja, terletak hanya belasan li di sebelah depan, di balik bukit. Setelah mereka berhasil menguasai kota Pao Keng, maka mereka akan berhadapan dengan benteng kota raja sendiri. Maka, Liu Pang lalu memilih tempat ini sebagai pusat atau benteng Nenduk. Malam itu amatlah sunyi. Pasukan yang sudah sehari penuh melakukan perialanan yang cukup melelahkan memanfaatkan waktu itu untuk beristirahat. Akan tetapi mereka tidak lepas dari kewaspadaan. Setiap kemah di iaga dengan ketat dan bergilir. Liu Pang sendiri bersama Yap Tiong Li nampak meronda mengelilingi perkemah. Hal ini membesarkan semangat para prajurit dan setiap peronda yang bertemu dengan pemimpin besar ini tentu memberi hormat dengan tegapnya. Di perkemahan para pemimpin terjadi ketegangan sedikit ketika nampak seorang pejuang atau pendekar ditegur oleh peronda karena memasuki daerah penjagaan mereka. Orang itu bertubuh gendut agak pendek, kepalanya yang botak gundul ditutup di sebuah kopiah warna hitam. Sukar ditaksi rusianya karena malam itu gelap, akan tetapi dari sinar api unggun di luar kemah dapat diketahui bahwa dia bukanlah muda lagi. Siapa engkau berani memasuki tempat ini tanpa izin bentak peronda dan enam orang penjaga sudah menghampirinya. Hem, apakah kalian tidak melihat bendera pengenalku ini orang itu mengacungkan sebuah bendera kecil, tanda bahwa dia adalah seorang utusan dari pasukan perbekalan yang dipimpin oleh Nona Ho Pek Lian. Aku diutus untuk menghadap Panglima Yap Kim, engkau juga anggauta barisan kita, tentu engkau sudah tahu akan peraturannya. Untuk menghadap Panglima Yap Kim, harus menanti dan kami akan membuat laporan dulu. Bukannya berindap-indap seperti maling begitu kepala jaga membentak marah. Mendengar ini, sepasang mati itu melotot dan mukanya berubah gelap mengerikan. Kemudian orang pendek gendut itu tersenyum menyeringai, lalu menggerakkan kedua tangan ke depan seperti orang menghormat. Aku salah, aku salah maafkanlah setelah berkata demikian, dia pun membalikan tubuhnya dan pergi. Akan tetapi, pada saat itu, terjadilah kegemparan di antara para penjaga. Seorang demi seorang menjerit dan roboh, tubuh mereka kejang-kejang dan mati mereka mendulik, mulut berbuih dan kulit tubuh mereka, terutama di bagian muka nampak kehijauan. Tentu saja jeritan-jeritan mereka menarik perhatian. Semua orang keluar dan dapat dibayangkan betapa kaget hati mereka ketika melihat enam orang penjaga itu tewas tak lama kemudian, tewas dalam keadaan mengerikan karena muka mereka berubah hijau. Tentu saja suasana menjadi gempar dan orang-orang mulai mencari-cari orang pendek gendut tadi. Sementara itu, si pendek gendut mempergunakan kesempatan selagi keadaan kacau untuk menyelingap mendekati perkemahan terbesar. Dengan gerakan yang amat gesit dia berhasil menyelingap masuk. Akan tetapi ketika dia tiba di sebuah ruangan, mendadak muncul peklian yang juga sudah mendengar akan adanya keributan itu. Si gendut tidak sempat bersembunyi lagi dan perjumpaan itu tidak dapat dihindarkan. Kau. Tanda seru. Si kebuang hijau. Awas. Tanda seru. Siap, ada pengacau di sini peklian berteriak-teriak setelah mengenal si pendek gendut itu yang bukan lain adalah Tiantetok Ong atau Ceng Yakeng, si kebuang hijau yang merupakan tokoh kelima dari tujuh iblis bankawe itu. Pek Lian tahu bahwa dalam hal ilmu silat, memang tokoh ini tidak sangat liai, akan tetapi raja racun ini sungguh amat berbahaya dengan racun-racunnya. Ketika banyak penjaga menyerbu ke situ, Pek Lian cepat berseru, awas, dia membawa racun-racun berbahaya. Jangan dekati dia akan tetapi banyak di antara para penjaga yang marah-marah karena mendengar bahwa orang ini sudah membunuh enam orang penjaga, tidak peduli dan mereka sudah menerjang dengan senjata mereka. Akan tetapi, iblis gendut itu meniutkan sesuatu ke arah mereka dan orang-orang itu pun berjatuhan dan kejang-kejang keracunan. Iblis busuk Pek Lian membentak dan menyerang dengan pedangnya. Ia berhati-hati maka ketika si gendut meniutkan racun ke arahnya, Pek Lian dapat meloncat ke samping, mengelak sambil menggerakkan pedangnya menyerang dari samping. Karena ilmu pedang nonahop Pek Lian cukup berbahaya, tokoh ketujuh pulau ban KW itu-itu pun tidak berani lengah dan cepat dia mengelak mundur. Pek Lian merasa sukar untuk dapat menangkap atau merobohkan tokoh ini. Pertama, bagaimanapun juga, tingkat kepandainya sudah kalah, apalagi ditambah dengan kehebatan kakek itu dalam menggunakan racun, membuat ia tidak berani terlalu mendekatinya. Tiba-tiba terdengar bentakan nyaring dan muncullah Yap Kim. Engkau bentak Yap Kim melihat bekas sahabatnya itu. Keparat, apakah engkau mau memiliusku lagi melihat pemuda tampan ini, wajah yang menyeramkan itu berseri, akan tetapi agaknya bentakan Yap Kim membuat alisnya berkerut dan hatinya tertusuk. Airh, adikku yang baik, janganlah berkata kasar begitu. Telah lama aku mencarimu, mari engkau ikut pergi bersamaku, suaranya halus dan penuh bujukan. Pada saat itu, Liu Pang dan para pendekar lain sudah pula berada di situ dan Yap Kim yang sudah marah sekali, kini minubruk maju dan menyerang dengan pedangnya. Sepasang pedangnya berkelebatan menjadi dua gulung sinar dan pemuda itu telah mainkan sepasang pedangnya dengan ilmu pedang langit yang amat tampuh dari perguruannya. Menghadapi serangan Yap Kim, si kehuang hijau terdesak. Dia merasa sayang kepada Yap Kim, maka masih merasa ragu-ragu untuk mencelakai pemuda itu. Melihat lawan terdesak, dengan kemunculan Yap Kim, hati Pek Lian menjadi besar dan dengan penuh semangat, gadis ini pun maju membantu Yap Kim. Pemuda ini terkejut sekali dan cepat mencegah. Nona, jangan dekat. Tanda petik. Akan tetapi terlambat sudah. Nampak asap mengepul dan Pek Lian mengeluh. Tahu-tahu tubuhnya sudah disambar oleh si kehuang hijau. Dalam keadaan pingsan, Nona itu berada dalam kekuasaan si gendut pendek yang mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepala. Haha, majulah kalian dan Nona ini akan kubunuh lebih dulu melihat ini, Yap Kim menjadi pucat dan tidak berani bergerak. Suasana menjadi tegang. Tahan, jangan menyerangnya tiba-tiba liupang membentak keras melarang para penjaga yang marah dan hendak menyerang orang itu. Haha, itu baru baik. Nah, Kim Tae, ayo engkau ikut bersamaku, kalau tidak, Nona ini akan kubunuh di depanmu Yap Kim meragu-ragu. Liupang juga menjadi tak berdaya dan serba salah. Tiba-tiba Yap Kim mendengar bisikan suara kakaknya, mengiang di dekat telinganya, Kim Su Tae, turuti kemauannya dan bawalah dia lewat mayat-mayat di luar itu. Aku akan menolong, singkat saja pesan itu akan tetap Yap Kim mengerti sudah. Sambil tersenyum pahit seperti orang yang tidak berdaya lagi dia pun menyimpan sepasang pedangnya. Tidak ada pilihan lain bagiku kecuali menuruti kehendakmu, Toong. Akan tetapi, awas, kalau engkau mengganggu Nona itu aku bersumpah untuk membunuhmu. Dia sengaja bersikap keras agar lawan tidak curiga akan adanya siasat kakaknya, dan juga untuk memberi kesempatan kepada kakaknya melakukan siasat yang belum dia ketahui bagaimana itu. Hehehe, baiklah, adikku yang ganteng. Mari, engkau membuka jalan, aku tidak mau kalau ada kecurangan, Yap Kim lalu melangkah keluar, memperlihatkan sikap ragu-ragu dan bingung. Seperti taripa disengaja, dia berjalan melalui mayat-mayat para penjaga yang tadi roboh dan tewas menjadi korban keganasan racun si kebuang hijau. Ratusan perajurit berbaris di kanan-kiri, siap dengan senjata mereka. Akan tetapi liupang selalu menahan mereka agar jangan turun tangan. Semua orang bergerak memberi jalan ketika Yap Kim dan si kelabang hijau yang masih memondong tubuh peklian yang pingsan itu lewat. Diam-diam tokoh kelima bankawe itu-itu berdidik juga ketika kami lewati barisan perajurit yang semua memandang kepadanya penuh kebencian itu. Yap Kim kini melalui depan post penjagaan di mana terdapat mayat-mayat malang melintang, yaitu mayat para penjaga yang tadi dibunuh oleh si kebuang hijau. Tokoh sesat ini, sambil memondong tubuh peklian, mengikuti langkah-langkah Yap Kim, melangkahi mayat-mayat itu sambil menyeringai dan memandang ke arah para perajurit yang berdiri di kanan-kiri. Hehehe, kalian lihat mereka ini. Jangan memaksa aku membunuh lagi. Begitu ada yang bergerak melawanku, aku akan membuang racun-racun yang akan membunuh seluruh pasukan yang berada di sini. Yang tidak langsung mati akan tersiksa, tubuhnya akan ditumbuhi jamur-jamur menular yang tidak dapat diobati dan nyarinya bukan main, hehehe. Dan tidak akan mati perlahan-lahan aduh ketika sambil mengejek tadi si kebuang hijau melangkai sesosok mayat lainnya, tiba-tiba mayat itu menggerakkan tangan dan iblis itu pun terjungkal dan tubuhnya lemas karena tertotok, sedangkan tubuh peklian sudah pindah ke tangan mayat itu yang bukan lain adalah Yap Kiong Lee. Kiranya pendekar ini merebahkan diri di antara mayat-mayat itu dan ketika Yap Kiong mengenal suhengnya yang rebah miring, segera diatau siasat apa yang dijalankan kakaknya itu, maka dia pun lalu melangkai tubuh kakaknya. Melihat iblis itu terjungkal dan peklian sudah diselamatkan, para para jurid bersorak dan mereka itu langsung saja menggerakkan senjata untuk melumatkan tubuh iblis itu. Tiba-tiba, membuat semua orang terkejut sekali, terdengar suara milengking tinggi disusul bentakan, tahan. Jangan serang dia tentu saja semua orang, termasuk Yap Kim dan Li Upang yang sudah mengejar ke situ, terkejut dan heran mendengar bahwa Yap Kiong Lee yang membentak melarang semua orang membunuh si keburang hijau. Suheng, iblis ini layak mampu siap Kim sendiri sampai menegur suhengnya atau kakak angkatnya itu. Akan tetapi Kiong Lee tidak menjawab, melainkan melangkah mendekati si keburang hijau sehingga timbul dugaan dihati semua orang bahwa pemuda ini hendak membunuh iblis itu dengan tangannya sendiri maka mencegah orang lain membunuhnya. Akan tetapi Kiong Lee hanya membentak, iblis keji, hayo serahkan obat penawar racun bu untuk Nonaho barulah semua orang tahu dan Li Upang cepat memandang ke arah wajah peklian yang berada di pondongan pemuda murid pertama dari Tian Kiampang itu. Kiranya wajah itu pucat kehijauan seperti wajah mayat. Terkejutlah dia dan seperti juga Yap Kim, kini dia mengerti mengapa tadi Kiong Lee melarang iblis itu dibunuh. Tentu karena satu-satunya orang yang dapat menolong nyawa peklian hanya iblis itu sendiri. Dugaan Li Upang dan Yap Kim memang tepat. Begitu merampas tubuh peklian dari tangan si keburang hijau, Kiong Lee merasa sesuatu yang tidak wajar pada diri gadis itu. Cepat dia memeriksa dan tahulah dia bahwa iblis itu telah meracuni peklian. Sungguh licik dan keji sekali iblis itu, lebih dahulu menciptakan perisai atau semacam sandra agar dia tidak sampai dicelakai lawan. Maka Kiong Lee lalu melarang iblis itu diserang. Si keburang hijau tak mampu bergerak. Hebat sekali totokan jago muda Tian Kiampang itu. Akan tetapi dia masih mampu menggerakkan mata dan mulutnya untuk bicara. Hehehe, satu nyawa ditukar satu nyawa, itu sudah adil namanya. Bunuhlah aku, dan aku akan pergi berdua bersama nona manis itu ke Alembaka. Betapa mengembirakan. Mungkin gak akan menjadi pelayanku disana, tidak ada yang melindunginya seperti disini. Hehehe, tentu saja Kiong Lee dan semua orang marah sekali. Kalau mungkin, mereka tentu takkan segan untuk mencincang hancur tubuh iblis itu. Akan tetapi Kiong Lee menahan kemarahannya. Keluarkanlah obat penawarnya dan kami akan membebaskanmu. Hehehe, bagaimana aku dapat mempercayaimu iblis busuk? Aku adalah seorang pendekar, bukan seorang penjahat macam engkau Kiong Lee membentak. Pemuda yang pendiam ini marah juga mendengar kata-kata yang menghina itu. Uh, siapa percaya ucapan pendekar Kiong Lee sadar bahwa iblis ini sengaja membakar hatinya, maka dia pun menjadi tenang kembali. Menghadapi iblis Bankawe itu harus tenang dan tidak boleh menuruti perasaan marah. Lalu apa kehendakmu? Nonaho terancam maut, akan tetapi engkau pun tak mungkin dapat terlepas dari ancaman maut. Hanya ada satu orang yang ku percaya janjinya, dia adalah Liu Bengcu. Biarkan dia yang berjanji bertukar nyawa, dan aku akan percaya, Liu Pang melangkah maju. Menghadapi orang jahat seperti itu, yang amat keji, haruslah tegas. Baiklah, aku berjanji akan membebaskanmu kalau engkau memberikan obat penawar racun untuk Nonaho Peklian. Bagus. Nah, bebaskan aku, terpaksa Tiong Lee membebaskan totokannya dan siap untuk menghantam kalau-kalau iblis itu melakukan kecurangan. Akan tetapi, setelah kini tidak ada Sandra di tangannya, si Kehuang Hijau juga tidak terlalu bodoh untuk menggunakan kekerasan. Sambil menyeringai dia mengeluarkan sebungkus obat seperti gaji, lalu mengoleskan obat itu pada leher Peklian di mana terdapat luka kecil berwarna hijau gelap bekas tusukan jarumnya. Minumkan pel ini padanya, katanya menyerahkan tiga butir obat pel berwarna merah kepada Keung Lee. Dengan bantuan Yap Kim, Keung Lee lalu memaksakan tiga butir pel itu memasuki perut Peklian. Tak lama kemudian, gadis itu mengeluh dan membuka matanya, warna hijau pada kulit mukanya pun meluntur dan akhirnya hilang. Begitu sadar dan melihat si Kehuang Hijau, Peklian mencabut pedangnya yang tadi terlepas dan sudah disarungkan kembali oleh Yap Kim. Akan tetapi Liu Pang mei pegang lengannya, kemudian pemimpin ini memberi perintah kepada para pembantunya. Biarkan dia pergi semua orang mengepal tinju dan menggigit gigi saking gemasnya melihat betapa iblis itu dibiarkan pergi. Iblis itu telah membunuh banyak perajurit dan sekarang terpaksa dibiarkan pergi begitu saja. Sebaliknya, sambil menyeringai dan tertawa hahaha hai hai si Kehuang Hijau yang merasa kecewa sekali karena tidak berhasil membawa pergi Yap Kim, bahkan mengalami kekalahan, Mi mandang kepada mereka semua dan berkata mengancam, awas kalian semua. Beberapa hari lagi akan kuhancurkan kalian dengan pasukan kami yang tidak kalah banyaknya dengan pasukan kalian. Dia pun pergi tanpa diganggu karena tidak ada yang berani melanggar janji seng pemimpin. Setelah iblis itu pergi, Liu Pang memerintahkan agar mayat para perajurit diurus baik-baik dan agar penjagaan dilakukan lebih ketat lagi. Kemudian dia mengajak semua pembantunya masuk ke mah dan berunding. Liu Pang mengerutkan alisnya, nampak khawatir. Ancaman iblis tadi bukanlah gertak sambal belaka. Aku sudah melihat sendiri betapa para iblis bankawe itu telah bersekutu dengan pemberontak dan pasukan asing. Hanya belum kita ketahui berapa besarnya kekuatan mereka dan di mana mereka bersarang. Untuk mengetahui keadaan mereka ini amatlah penting, maka biarlah besok aku akan pergi lagi bersama Nonaho untuk melakukan penyelidikan. Para pembantunya menyatakan tidak setuju dan kekhawatiran mereka kalau kembali pemimpin mereka akan pergi sendiri melakukan penyelidikan. Akan tetapi pemimpin besar itu membantah. Penyelidikan ini merupakan suatu tindakan perjuangan yang amat penting, maka harus aku sendiri yang pergi. Sementara itu, sebagai wakil yang menggantikan aku memimpin barisan kita, ku serahkan kepada saudara muda Yap Kim. Semua pemimpin menyambut gemibira karena mereka sudah mengenal kegagahan pemuda ini. Akan tetapi Yap Kim sendiri menjadi gugup dan wajahnya berubah, tangannya digoyang-goyang menolak. Airh, liut wako, mana saya berani menerima tugas yang demikian amat pentingnya. Saya, saya masih terlalu muda, saya tidak berani menerimanya. Tanda petik, saya kira, kedudukan wakil bengcu itu dapat diserahkan kepada saudara Yap Tiong Li yang memiliki kepandayan paling tinggi di antara kita, dan dibantu oleh saudara Yap Kim kata pekelian. Airh, mana aku berani menerimanya. Yap Tiong Li juga menolak Kim yang menerimanya karena dia pun telah menjadi seorang di antara para pejuang, bahkan sudah mengenakan pakaian seragam perwira. Biarlah saya membantu dari belakang saja, sebagai orang luar yang menaruh perasaan kagum terhadap perjuangan ini. Akan tetapi, kalau saya harus langsung memimpin pasukan melawan kaisar, sungguh sama artinya dengan saya menentang Suhu dan Subo yang melindungi kaisar, akhirnya Yap Kim menerima pula kedudukan wakil bengcu itu dan pada keesokan harinya pagi-pagi buta, Liu Pang dan Pek Lian berangkat melakukan perjalanan mereka untuk menyelidiki keadaan musuh. Liu Pang menyamar sebagai seorang dusun pencari kayu sedangkan Pek Lian juga mengenakan pakaian sederhana seorang gadis dusun dengan bertopi lebar dan kulit mukanya yang putih mulus itu dilumuri warna kecoklatan sehingga kecantikannya tidak lagi menyolok. Sambil mimikul kayu kering, berangkatlah Liu Pang bersama muridnya yang dalam penyamaran itu diaku sebagai anaknya. Suhu, kita menuju ke manakah tanya pelilan setelah mereka keluar dari dalam hutan yang menjadi pintu masuk benteng mereka itu. Pasukan musuh itu hanya berselisih setengah malam saja dengan barisan kita, dan mereka juga menuju ke arah barat laut. Tentu mereka menuju ke kota raja. Kita harus berjalan menuju ke barat, tentu akan bertemu dengan barisan mereka, mereka melakukan perjalanan cepat menuju ke barat. Akan tetapi setelah lewat setengah hari dan matahari sudah naik tinggi di atas kepala mereka, belum juga mereka bertemu dengan barisan musuh. Mereka melihat suasana panik dan kacau sudah melanda kota-kota dan dusun-dusun yang mereka lalui. Berita tentang kemungkinan pecahnya perang sudah sampai di daerah dekat kota raja dan banyak penduduk yang merasa resah dan siap-siap mengemasi barang agar memudahkan mereka kalau sewaktu-waktu harus lari mengungsi. Karena merasa lapar dan perlu beristirahat, Liupang dan Peklian lalu memasuki sebuah kedai makan di sebuah kota kecil. Baru saja mereka makan, datang empat orang laki-laki berpakaian pemburu dan wajah serta tubuh mereka nampak lesu dan lelah. Pemilik kedai makanan menyambat mereka yang agaknya sudah menjadi langganan lama. Pemilik kedai makanan mengemasi barang.